Sementara itu pemirsa gigitan anjing gila kembali terjadi di Buleleng, Bali. Tidak hanya warga saja yang mengalami gigitan anjing gila, melainkan salah satu kepala desa, Patas Kecamatan Gerokak, Nyumbang, Subrata, juga terkena gigitan anjing liar meskipun belum terindikasi anjing gila. Namun kepala desa tersebut disarankan untuk suntikan vaksin anti rabies. Kades Nyoman Subrata ditemui di puskesmas Gerokak saat mendapatkan suntikan vaksin anti rabies. Diceritakan saat kades dan rombongan perangkat desa hendak ke Denpasar sempat berhenti sejenak di salah satu warung di desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada. Saat keluar dari kamar kecil, kepala desa Nyoman Subrata langsung digigit anjing di bagian kaki kanan dengan dua kali gigitan. Memang rata-rata setiap bulan kita ada kasus segitu. Dari 36 kasus gigitan di bulan Juni, ini kita baru melakukan suntikan kepada 6 orang. Anjing yang tiba-tiba menggigit, Nah setelah mendapat gigitan, kita langsung mampir di puskesmas Batu Riti. Nah disana diambil langkah-langkah yaitu berupa pembersihan pada gigitan yaitu pencucian gitu. Meskipun hanya digigit anjing di bagian kulit luar, namun diakui cukup perih hingga Nyoman Subrata langsung berobat ke puskesmas Batu Riti saat ditujukan. Petugas medis di puskesmas menyebutkan, dalam bulan Juni, terdapat 36 warga berobat di puskesmas akibat gigitan anjing. 6 diantaranya terindikasi virus rabies. Dari Bulaneng Bali, Zainuddin Yassin, INews melaporkan.